Melaju dengan lawan arah dan masuk jalur bus Transjakarta, sebuah sedan menabrak bus Transjakarta berpenumpang di Jalan Arteri Permata Hijau ke Bayoran Lama, Jakarta Selatan. Bagian depan bus Transjakarta ringsek usai ditabrak sedan dan kecelakaan ini membuat kemacetan lalu lintas dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau. Aksi pengemudi remaja wanita ini nyaris membuat para pengguna jalan kesal. Belum diketahui penyebab pengemudi sedan nekat melawan arah. Agar tak menimbulkan kemacetan panjang, mobil sedan diderek oleh petugas kepolisian. Untuk pemeriksaan, sopir sedan dan bus Transjakarta dibawa ke unit lakal lantas Polda Metro Jaya. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini. Dia sempat lari atrik panjang tuh kira-kira 20-an meter. Saya paksain dorong kesini berdekat. Awal ini enggak mau keluar. Begitu udah rame warga semua, eh dibantulah ngedorong supaya dekat kesini. Sempat nabrak mobil apa bang? Sempat, itu ha. Nampak tuh ha, penyok. Penyok ya bang? Iya. Bang, lagi bawa penumpang atau gimana bang? Bawa. Bawa. Bang, lagi bawa penumpang. Bang, lagi bawa penumpang. Bang, lagi bawa penumpang. Terima kasih.